Intro Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman teman di video kali ini disini saya akan coba bahas update terkait Poco Launcher Nah kebetulan disini ada Poco Launcher versi 4.0 lah ya saya singkatnya Itu yang paling terbaru saat ini Dan ternyata untuk Poco Launcher tersebut Dia sudah mengembalikan fitur yang selama ini kita tunggu Oke kita coba lihat dulu disini ya disini reviewnya dulu coba kita tes di Poco X3 Pro Saya sudah install nanti kita akan coba tes di Poco X3 NFC dan juga di Poco F3 Untuk di Poco X3 NFC dia masih menggunakan MIUI 12.5 apakah dia bisa atau tidak teman teman Nah disini untuk di Poco X3 Pro dia sudah di MIUI 13 ya Dan ternyata bisa teman teman di MIUI 13 di Poco X3 Pro Oke kita coba lihat disini ini saya sudah coba ada aplikasi di resen aplikasi itu file manager Nah dulu itu sebelum kita update ya ke versi terbaru ini Dia kalau misalkan kita coba tahan seperti ini Disini itu cuma ada 3 aja pengaturan, split screen dan juga kunci Nah disini dia muncul ya muncul lagi nih Voting window Disini ada kemudian di bagian sini juga ada teman teman Nah jendela mengambang ya seperti itu Jadi sekarang sudah lebih praktis lagi Sudah dimunculkan kembali Nah kita coba lihat disini Disini ya kita coba lihat di Poco F3 teman teman Nah kita coba lihat di Poco F3 Kita coba sama aksesnya di file manager aja seperti ini Kemudian kita ke resen aplikasinya dan kita coba tahan Nah dia cuma ada 3 saja seperti ini teman teman Disini saya belum update ya Untuk di Poco F3 Bagian Poco launchernya Dia masih bawaan dari MIUI 13 ya teman teman Belum saya update Seperti itu Nah disini untuk di Poco X3 Pro Dia sudah ada mode layar mengambang Kalau kita coba klik Dia akan langsung floating window seperti ini ya Nah ini dia ya Kerennya seperti itu ya untuk update kali ini Kemudian juga teman teman Ada hal yang baru juga Kalau misalkan kita coba masuk ke dalam pengaturan Dari si Poco launchernya Dia untuk di bagian tampilan sini ya Masuk ke layar utama atau di Poco launchernya Dia berubah Widgetnya jadi seperti ini Kemudian untuk di bagian settingnya seperti ini Gitu kan Itu sudah keren kalau menurut saya Nah karena sebelumnya Poco launcher sebelumnya itu seperti ini Padahal ini sudah di MIUI 13 Untuk di Poco F3 Tapi dia tampilannya seperti ini Dan ini adalah tampilan dari Poco launcher yang terbaru ya teman teman Seperti ini Nah kemudian Kalau misalkan kita coba Masuk ke dalam setting Dia juga disini ada pengaturan Susunan layar yang 4x6 5x6 Cuma disini berbeda hanya Kalau misalkan di HP Dengan menggunakan MIUI launcher Seperti HP Redmi dan juga MI ya Itu sudah menggunakan MI launcher Nah untuk di Mi launcher Ataupun untuk di Redmi ya Yang menggunakan MIUI launcher Nanti teman teman bisa download aja Linknya di deskripsi sama ya Saya akan simpan juga dengan Poco launcher teman teman Karena ada juga versi terbaru Dan dia disini untuk di versi Redmi Ataupun ya di versi MI lah ya Mi launcher Itu di bagian susunan layar utamanya Kita bisa set ke 4x7 Jadi bener bener banget mirip seperti iPhone ya Kemudian juga untuk textnya bisa dihilangkan Nah kebetulan disini saya belum bisa coba tes Karena device nya gak ada teman teman ya Untuk Redmi Jadi nanti teman teman langsung aja coba tes di HP Redmi teman teman ya Seperti itu Oke Nah itu ya tambahannya Nah disini kita akan coba langsung saja Masuk ke dalam lainnya Kesini teman teman ya Ini untuk di MIUI 13 versi global Seperti ini Nah kemudian memang disini juga Sudah ditiadakan untuk layar 1 ya Yang ada aplikasi fold nya Nah ini di Poco X3 Pro MIUI global Memang seperti itu Nah cuman disini ada tambahan nih teman teman Ada kecepatan animasi ya Nah kecepatan animasi ini kita bisa atur Ada santai, seimbang, dan cepat Dan disini saya lebih suka yang cepat teman teman Karena si device nya ini atau smartphone nya ini terasa sangat smooth banget gitu Cepat banget ya Nah seperti ini ya Ini tampilannya seperti ini Atur hitam di bagian terkini ya Disini juga ada Mau seperti apa Atau di resen aplikasi Tampilkan status memori juga ada Tampilkan rekomendasi Nah tampilkan rekomendasi Kita coba lihat dulu di resen aplikasi Nah dia ada seperti ini Kalau misalkan kita coba Matikan ya Kita coba matikan Untuk tampilan ininya Rekomendasi nya apakah dia akan hilang Nah dia akan hilang teman teman Nah pada waktu itu saya sudah Buat apa namanya Tutorial ya Buat tutorial bagaimana cara menghilangkan itu Dengan menggunakan set edit Nah sekarang ini sudah tidak perlu set edit teman teman ya Dan sekarang juga untuk tampilan jendela mengambang Seperti ini sudah bisa Waktu itu di Redmi Note 10 Pro saya sudah coba juga tes Di Redmi Note 10S juga sudah coba tes Dan ini Fitur ini ada teman teman Seperti itu ya Meskipun disini Kalau misalkan kita mau coba buat seperti ini Dia tidak ada Nah sayangnya Di Poco Launcher Keduanya ini tidak ada teman teman Nah baru kali ini ada update terbaru Untuk Poco Launcher Dan kita bisa menggunakan Floating Window Dengan cara seperti ini Ini mantap banget Sudah kembali lagi ya Terutama disini Bagian fitur tadi ya Disini di layar Nah kemudian di bagian kecepatan animasi ini ada Ini mantap Jadi lebih smooth banget sih hapenya teman teman Gak nge-lag nge-lag seperti itu ya Nah seperti itulah teman teman ya Kalau misalkan mau ditampilin Tampilin kalau enggak enggak Seperti ini aja gitu Oke itu ya mungkin Sekilas Terkait review Poco Launcher terbaru Kalau misalkan disini saya ada yang kurang Boleh nanti teman teman Tambahin komen di kolom komentar ya Nah ketuk layar dua kali Untuk mengunci Ini kita aktifkan Kemudian susunan layarnya Disini paling kecil 4x6 ya Gak bisa 4x7 Sayang sekali Biasanya kalau misalkan Ingin 4x7 Itu harus ada Apa namanya Namanya yang dihilangkan Atau tanpa teks Nah ini ukuran icon juga Kita bisa ubah Gak tuh kalau misalkan Kita coba kecilin seperti ini Kemudian kita coba Back Dan kita coba Ganti lagi Dia tetap ya Berubah Seperti itu Disini kita pakai yang Standar aja Normal bawaannya Seperti itu Teman teman ya Nah ini Untuk Tampilan dari MIUI Sorry Tampilan dari Poco Launcher Atau layar utama Dari Poco Launcher Seperti itu Ini keren banget Nanti teman teman Bisa langsung aja download ya Saya akan simpan linknya Di deskripsi box Seperti biasa Oke itu cukup ya Untuk di Poco X3 Pro Disini saya penasaran ya Kita akan coba aja Langsung install Yang pertama Disini kita coba install Di Poco F3 Apakah dia Bisa Support Atau tidak Teman teman Disini aplikasinya Saya sudah ada Langsung aja disini ya Kita coba install Dan perlu teman teman Ketahui disini Kalau misalkan Sebelum update ya Itu versi bawaan Yang ada di Poco saya ini Poco F3 saya ini Kita coba lihat dulu ya Di aplikasi Kemudian ke kelola aplikasi Disini kita cari Poco Launcher ya Nah ini Dia itu versinya Masih versi 2 221942 Dan ini masih standar bawaan ya Dari MIUI 13 Oke Langsung aja disini Kita coba install Aplikasinya Teman teman Ke aplikasi Dan disini sudah ada Poco Launcher 4 Neo Animation Speed Langsung aja Kita coba update Nah disini Kita coba lihat teman teman Mudah mudahan Ini gak ada masalah ya Nah ini Versinya 4 ya Oke Dia sudah ter install Kita coba lihat Rilis 4.36 Nah ini versinya Teman teman ya Langsung aja Kita keluar Disini kita keluar Nah disini Untuk tampilan Dari Poco Launcher Atau layar utamanya Sudah berubah Sama seperti yang ada Di Poco X3 Pro Kita langsung aja Disini kita sweep Seperti ini Nah disini Dia sudah berubah Ada widget Dan tampilan Juga sudah berubah Kita coba lihat Pengaturannya Nah disini juga sama ya Jadi yang sudah Saya jelaskan sebelumnya Di Poco X3 Pro Juga sama Di Poco F3 Kemudian ke lainnya Disini kecepatan animasinya Ada ya Kecepatan animasinya Kita ubah aja Menjadi cepat Nah ini dia teman teman Perbedaan antara tadi MIUI 13 Global Dan juga MIUI 13 Indonesia Nah kalau di MIUI 13 Indonesia Dia itu ada layar Min 1 seperti ini Atau layar 1 seperti ini Kita bisa gunakan Aplikasi Fold Google Discover Karena disini Saya tidak Menggunakan hal tersebut Jadi saya Tidak Tidak ada ya Nah kalau misalkan Teman teman disini Ingin coba widget Widget yang keren Itu boleh ya Tutorialnya juga Sudah banyak Dan saya juga Sudah buat tutorialnya Jadi teman teman Nanti langsung aja Pakai aplikasi Fold seperti ini Langsung download Activity Launcher Nanti akses Di bagian Kita tinggal pilih aja Widget yang dimau Seperti itu Tapi rata rata Memang hal itu Kadang bisa Kadang tidak Tapi nanti mungkin Untuk lebih detailnya Saya akan coba Di video terpisah Terkait hal itu ya Aplikasi Fold Di Poco Launcher terbaru Apakah bisa Atau tidak Teman teman Karena disini Durasinya udah panjang Jadi nanti Kita akan bahas Di video terpisah Terkait widget Aplikasi Fold Itu ya Di Poco Launcher terbaru Nah jadi sekarang Ini udah menjadi Poco Launcher terbaru Kemudian kita coba Lihat juga disini Sekarang teman teman File Manager Kita klik Nah kita juga Sudah bisa Menggunakan Volting Windows Seperti ini ya Nah ini dia Sama ya Tuh bisa ya Sama seperti Di Poco X3 Pro Ternyata ini Keren banget Seperti itu Kemudian Kalau kita coba Lihat di Resend aplikasi Disini juga ya Ada seperti ini Kalau bisa Kayak rame banget Mengganggu Kita tinggal Nonaktifkan aja Tampilan rekomendasinya Baru disini Dia hilang Ya gak ada Seperti itu teman teman Oke satu lagi ya Disini kita coba Tes di Poco X3 NFC Di MIUI 12.5 Mudah mudahan Sama juga bisa Teman teman ya Nah kita coba Lihat disini Di Poco X3 NFC Dan disini Kalau misalkan Kita coba Lihat teman teman Nah ini dia ya Kita coba Klik Seperti ini Nah Dia sudah ada Ternyata ya Kemungkinan sudah update Ini teman teman Untuk versi Dari Poco launchernya Secara otomatis Dia sudah ada sekarang Sudah bisa Dimunculkan Seperti itu Nah ya Disini untuk Poco X3 NFC saya Sudah update Secara otomatis Ternyata Sebelumnya saya belum cek Karena yang pakai Poco X3 NFC Istri saya teman teman Seperti itu Nah jadi kita coba Lihat dulu Di pengaturan Kemudian ke bagian Sini Ke bagian Aplikasi Kemudian ke Poco ya Kita coba Lihat Nah ke Poco launcher Oke betul Sekali teman teman Disini Versinya Sudah di versi 4.36 4648 Sebentar Sepertinya ini Versi sebelumnya Saya sudah install ya Saya sudah Coba tes Yang versi terbaru Cuma saya Belum Sempat buat Videonya Di Poco X3 NFC Kita coba Cek lagi Disini Di pengaturan Di Poco F3 Kita samakan Untuk Di bagian Versinya ya Oke Kita samakan Untuk versi Poco launchernya Seperti ini Oke Nah iya Beda berarti teman teman Ini versinya Ekornya 36 Tapi ininya 4826 Ini 4648 Kemungkinan Untuk di Poco X3 NFC Ini masih belum ada Fitur yang namanya Speed ya Kita coba Ke lainnya Dan betul sekali Disini belum ada Fitur Speed animasi Mengatur Kontrol animasi Oke Berarti kita langsung saja Disini update ya Untuk di bagian fitur Tadi Disini Untuk Floating window Itu ada Ya Sudah ada Di versi yang tadi Cuman untuk versi animasinya Disini masih belum ada Teman teman Langsung aja disini Kita coba install Aplikasi yang terbarunya Nah ini kita update Poco launchernya Dan kita coba lihat Nanti Apakah untuk animasi Speednya itu Ada teman teman Seperti itu ya Nah langsung aja disini Ini sedang memindai Terlebih dahulu Kita coba lihat Disini ya teman teman Nah Poco launcher Sudah berubah Dan sekarang versinya Sudah sama dengan Yang ada di Poco F3 Langsung aja disini Kita back ya Nah ini Sedang escape ya Untuk di bagian Si tema Ataupun di layar utamanya Kita bersihkan dulu Oh gak usah lah Nanti biar kelihatan Ini kita langsung saja Masuk ke dalam pengaturan Kemudian disini Ini ke lainnya Nah disini Sekarang sudah ada Kecepatan animasi Dan lagi-lagi disini Untuk di Poco XNFC MIUI 12.5 Indonesia Dia ada layar satunya Kita bisa menggunakan Aplikasi Fold Teman teman Seperti itu ya Mantap ini Nah kita langsung aja Ubah menjadi cepat Biar HPnya Kelihatannya Lebih smooth lagi Teman teman Seperti itu Oke Itu aja mungkin teman teman ya Jadi kesimpulannya disini Sudah saya coba tes Di 3 smartphone ini ya Poco series Meskipun Poco X3 GT Gak ada disini teman teman Yang pasti di Poco X3 GT juga Itu bisa ya Di update ya Karena sama-sama Menggunakan Poco launcher Kemudian juga Di HP Redmi Ataupun di HP Mi Itu dia sudah menggunakan MIUI launcher Nanti saya akan juga simpan Link aplikasinya Di deskripsi Biar nanti teman teman Bisa coba tes Dia juga akan support Sama ada fitur animasi speednya Seperti itu ya Oke Itu aja mungkin teman teman Di video kali ini Mudah mudah informasinya Bermanfaat dan jelas Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Mantap